Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Sebanyak 21 norma Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji materi dikabulkan sebagian oleh MK, seperti pekerja kontrak yang dibolehkan maksimal 5 tahun. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja dari organisasi buruh. MK menilai beberapa aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan aturan lainnya. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan perasa Pemerintah Pusat dalam Pasal 42 S1 dalam Pasal 81 Angka 4 Lampiran Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 56856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai Menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenaga kerjaan Inkasu Menteri Tenaga Kerja. Terima kasih telah menonton!